musik 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 jarang ya muncul di tv iya memang Memang sementara ini kan dengan kadang-kadang seperti ini kita intinya banyak-banyaklah kita bersatu. Memang ini kan istilahnya bukan satu orang jauh semuanya yang kena. Mungkin ada hikmahnya bagi kita semua, tapi kita jangan luput dari apa namanya peraturan-peraturan yang diterima pemerintah. Memang ada sekarang ini semua kegiatan-kegiatan juga berkurang, terutama sinetron yang memang ya itu enggak semuanya sih sebagiannya gitu. Mungkin ada di saya jatuhnya, tapi Alhamdulillah walaupun dia langsung tinggal operasi yang ada gitu ya. Kemarin juga walaupun satu-dua lakasannya acara Isra Mi'rol, acara Maulid, atau masih ada melisi acara. Karena saya di acara Maulid dan Isra Mi'rol itu tugasnya cuma menjadi MC Da'wah mendampingi para ustadz. Banyaklah ustadz yang saya dampingi, salah satu yang Coki Mirja, yang Sonnet, Ustaz Patun. Kita nyari berdekatnya aja dari guru-guru kita. Sementara kita di TV belum ada, ya oke lagi kita jalanin. Yang penting pemasukan ada, dapur kembul. Tapi sekarang ini kan apa kayaknya kelihatannya segitu di muncul di Youtube juga kan? Betul. Kenapa baru sekarang sih Bang? Sebenernya gini ya. Bikin Youtube itu sebenernya udah rencana udah amat. Sebelum ada Corona juga kita ya memang udah ada rencana bikin Youtube. Cuman gue saya pribadi kan belum apa ya. Belum ada niat gitu. Belum ada niat sekali. Temen sudah banyak ngomong. Iya Bang, kita bikin Youtube. Coba gimana supaya kita ada kegiatan. Soting di luar, acara di luar. Tapi kita pastikan untuk isi kakor sama daripada kita. Kita bengong kan gitu ya. Sehingga ladein tuh. Nah pas mentok-mentoknya bertelannya. Corona kok dia bener juga nih. Atau gue udah puyeng. Anak banyak kuliah, bayar kuliah gak punya nih. Kan gitu ya. Eh udahlah, rencana bikin sama temen-temen. Kalau ada orang lain, sebenernya orang-orang film juga. Ada salah satu daripada kameramen dan orang yang ikut gitu ya. Mendukung, membantu. Masih masukkan. Bikin rs. Jadilah kita sih bikin Youtube. Itu kita bikin sistemnya kontenis sitcom. Bang kayaknya lebih fokus Bang ya untuk Youtube sendiri. Betul. Karena memang kalau kita fokus ke Youtube sendiri kan kita pastikan lebih, apa sih namanya ya. Mengerjakan lebih semangat. Lebih detail. Konsepnya juga. Dan saya disini menantang lo kepada teman-teman. Kita kerja semangat. Solid, kompak. Ya gitu. Karena kalau kita kerja sendiri gak mungkin. Sepintar apapun tanpa ada teman-teman gak bisa jalan. Kan gitu. Sepintar apapun. Sejago apapun kita main. Istilahnya. Kalau tanpa ada teman gak bisa berjalan. Karena semua ini. Kenapa setara bukan harus kompak. Itu kerja. Biar enak. Biar solid. Ada apa-apa. Kita disini gak ada sistem. Wah lu pemain. Lu penuser. Lu sutradara. Gak ada disini. Sama-sama kerja. Ibaratnya. Penuser dibayar. Sutradara dibayar. Maaf lagi pemain. Gak ada sistem. Cuman beda. Posisi aja. Tetap kejayaan Marshal. Itu aja. Dan juga sekarang kan. Dari anak-anak abang sendiri. Ya kayak masih mulai kan. Sekarang udah mulai. Maksudnya. Ya mulai aktif. Sibuk syuting juga gitu kan. Kebetulan memang di awalnya. Kuliah. Terus dia sampe ngambil. Sambil kuliah. Sambil kerja. Mungkin dia. Ngeliat gua main di TV. Sering syuting di tempatnya TV. Tapi. Dia ada rasa pengen. Cuman kan. Buat. Dia pengen kesetujuan. Secara langsung. Belum aku. Nah suatu saat. Memang udah di jalannya ya. Yang merah gua makan. Tiap hari berdoa. Buat anak. Buat keluarga kan. Mungkin salah satu. Untuk di anak gua. Itu sih sebenernya. Ngikut syuting begitu. Itu. Enggak ada. Istilahnya. Pengen diajak dari gua. Tunggu ngajak. Enggak ada. Kebetulan waktu itu. Lagi ngerti tempatnya. Peleng GGS. Terus. Anak gua nih ngantar. Temennya. Syuting. Gak jauh sih dari rumah. Di keranggan. Kalau gak salah waktu itu. Lokasinya. Dia ngantar. Eh. Ngantar. Ya udah. Kebetulan. Daripada kru. Salah satu unit. Atau pimpro. Temen dua. Halo. Anak si mastur ya. Iya. Nah gua temennya nih. Waktu di gerhana. Mana sini gua mau ngobrol. Telepon lah. Tanya. Ngomong. Can mau gimana gitu. Anak lu gua ajak ya. Ajak kemana lu. Pindah rumah. Ya gua ajak man sutin. Yaudah aja. Gampang kalau dimana. Di situ. Di awal. Man putih bulkan. Mirip. Alian dong. Milis. Sebelumnya bang. Tahu gitu bang. Tahu. Tahu. Sebenernya sih. Orang kan. Ya. Maaf. Ada yang bercanda. Ada yang serius. Benar gak tau. Kebanyakan sih. Benar gak tau. Kalau itu. Ipulai. Anak gua. Ada yang beda. Dari muka. Bersih. Tinggi. Jauh. Sampai kan. Viral banget kan. Dimana. Ada cara. Misalnya. Rok show. Apa. Tok show. Ya kemudiannya. Tipi-tipi. Yang lain. Bidang tamu. Dalam acara itu. Mengatakan. Kalau anak gua ketemu. Anak gua bukan. Jadi mulai. Gua sabar. Gua kesel sih. Tapi gak jadi masalah sih. Ya namanya. Orang gak tau. Wajar. Ada yang gua bercanda. Tapi intinya tetep. Memang orang. Gak semuanya. Dalam satu keluarga itu. Ada yang sama kan. Dari muka. Dari kulit. Dari segala macam. Tapi. Ya namanya. Cerita. Alhamdulillah. Sekarang. Anak gua diperbuka. Tapi pernah gak sih. Kayak abang sendiri. Untuk ngasih ajaran. Acting sendiri. Karena. Ibu sendiri kan. Masih baru. Ya. Masih. Harus dong. Gua. Sebagai orang tua. Anak gua. Gak bisa. Gua antepin aja. Junjur gua. 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 Ayo. Gitu. Apalagi buat anak sendiri kan. Gak mungkin. Entep. Evil ini. Acting Masih dalam tahap belajar. Masih dalam tahap pengontrolan. Jujur gua pribadi sampai sekarang pun. Gua ngaduh puasnya untuk belajar. Gua belum dikatakan bisa. Gua underway macam. Masih belum bisa. Kenapa. Veljarin itu gak ada batasnya. Selagi kita masih ada kemauan. Ayo. Maung gua silahkan. Ada pribacah yang mengatakan begini. Gak tahu nanya. Gak bisa belajar. Itu. itu makanya anak gue bertanggung seperti itu ayo belajar jangan lu merasa pintar jangan merasa lo bisa kalau lu ada suatu saat belajar ternaik dikenal orang acting lo bagus jangan sombong gue bilang gitu jangan sombong karena apa orang sebagai selebritis sebagai pemain film nih buat anak gua dimana khususnya buat anak gua jangan sombong karena apa kita pintar main apapun yang nilai bukan kita sendiri orang lain yang nilai bagus enggaknya kita main kalau kata kita bagus atau orang enggak bagus buat apa nol kan itu makanya gue tanam anak gua ini bagus buat anak gua jadi anak gua gue tanamkan dulu harus bener-bener main yang pintar yang full yang lepas main jangan jangan kita merasa pintar masalah bisa juga dimasuknya pokoknya intinya harus banyak belajar tapi kalau sendiri ada gak sih batas-batasan untuk anak ya untuk masalah apa nih batasnya ya apa aja lah ya kalau masalah bergaul harus gua atur kenapa jangan sampai ini namanya anak membuat orang tua menjaga nama baik keluarga punya nama baik orang tua menjaga nama baik sendiri karena seorang selebritis itu anak-anak gua ini jangan sampai istilahnya terlena kan gitu ya namanya laki wajar ya godaan Mada aja karena godaan bakal pakewan perempuan Bang di sinetron sendiri Bang Master ama itu pernah main bareng sih kalau di sinetron belum pernah sementara ini belum pernah baru-baru-baru doang lelebar bareng main bareng tapi nggak satu klip cuma satu judul doang gitu karena beda adegan ada keinginan Bang main bareng sama Apple ya mudah-mudahan kalau memang jodoh ada rezeki ada lokasi jalan mudah-mudahan bisa ketemu bareng dalam acara sinetron eh eh FTP kayak apa aja lah yang yang penting gitu di samping itu gue juga bisa mendukung anak gua bisa menurut anak gua